Selamat sore Tribuners pasangan Oni Anwar dengan Dwi Rianto Jadmiko merupakan salah satu pasangan calon bupati atau cabub dan calon wakil bupati atau cawabub Kabupaten Ngawi. Hari ini pasangan ini resmi mendapat rekomendasi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP untuk maju di Pilkada Serentak 2020. Terkait hal itu dan untuk mengetahui informasi lengkapnya di live update hari ini bersama saya Ratu Sejati sudah terhubung dengan jurnalis Tribunews Hussein Sanusi. Hussein, bisa dijelaskan suasana deklarasi pasangan Oni Anto? Ya Ratu, pada hari ini tanggal 11 Agustus 2020 telah dilakukan deklarasi pasangan Mas Oni dan Mas Anto di gedung kakti di Dungu Eka Kakti Kabupaten Ngawi dan suasananya saat ini penuh dengan ratusan para pendukung dari pasangan Anto dan Mas Oni ini dari beberapa partai pendukung diantaranya partai BDIP dan ada yang 10 partai yang akan mendukung pasangan Mas Anto dan Oni untuk maju pada Pilkada Kabupaten Ngawi tahun 2020. Baik berarti totalnya untuk partai pengusung pasangan ini ada 10, betul Hussein? Ya betul Ratu, jadi 10 partai ini diantaranya adalah partai PDIP, Gulkar, PKB, Gerindra, PKS, lalu Hanura, Nasdem, P3, PAN, semuanya menyatakan, telah tadi menyatakan sikap mendeklarasikan untuk mendukung pasangan Oni dan Anto. Kira-kira deklarasi yang mereka bacakan seperti tadi telah mereka bacakan dan bersepakat untuk mendukung pasangan ini. Baik, untuk pernyataan deklarasi tersebut berikut pernyataannya. Bismillahirrahmanirrahim. Deklarasi pernyataan sikap dengan memohon Ridha Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, pada hari ini, selasa 11 Agustus 2020, kami dari pimpinan partai politik, PDI Perjuangan, Gulkar, PKB, Gerindra, PKS, PAN, Nasdem, Demokrat, Hanura, dan P3, Kabupaten Ngawi, dengan ini bersepakat untuk bersama-sama, 1. Mengusung dan mendukung pasangan Oni Anwar STMH dan Dwi Rianto Jatmiko SH MSI sebagai bakal calon bupati dan wakil bupati di pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Ngawi tanggal 9 Desember 2020. 2. Memenangkan dan mengamankan pasangan Oni Anwar STSH dan Dwi Rianto Jatmiko SH MSI sebagai bakal calon bupati dan wakil bupati di pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Ngawi tanggal 9 Desember 2020. Demikian, Ngawi 11 Agustus 2020. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Hussein, sebenarnya apa tema besar deklarasi hari ini? Menyatakan bahwasannya tema besar dari deklarasi ini adalah menang bersama. Telah terhubung dengan saya, Bapak Oni Anwar, berada di sebelah saya. Kita tanyakan langsung, Ratu, kepada Pak Oni Anwar. Pak Oni, selamat siang, Pak Oni. Selamat siang, Mas. Pak Oni, apa perasaan Pak Oni setelah deklarasi ini, Pak Oni? Ya, kita bersyukur, Alhamdulillah, secara pribadi, maaf berdekat, bakal calon wakil bupati, Mas Dwi Rianto Jatmiko. Bahwasannya pada siang hari ini dilaksanakan deklarasi seluruh partai pengusung pendukung. Kita ada 10 partai pengusung pendukung di Kabupaten Ngawi yang insyaallah semua telah merekomendasi kepada kami berdua. Dan tentu saja tema pada deklarasi ini adalah oke menang bersama. Jadi, maksudnya dari menang bersama ini, kita ketika sudah diaman hati untuk diusung partai politik di Kabupaten Ngawi, keinginannya juga seluruh elemen masyarakat, warga masyarakat Kabupaten Ngawi juga menjadi bagian dalam pemenangan kami, dan tidak hanya sekedar seremonial bilkada saja, tapi setelah ini, masukan harapan, kritik, saran, nasihat, dan seterusnya, itu juga menjadi bagian yang utuh di proses pembangunan Kabupaten Ngawi ke depan. Jadi, tema menang bersama ini, ya sejatinya kita tidak ada musuh, tidak ada musuh di perhilatan bilkada ini, makanya ketika menang itu ya menjadi menang bersama ini. Jadi, kebersamaan, buyuk-bukun, ini yang nantinya menjadi semangat, spirit Kabupaten Ngawi terus membangun lebih baik lagi. Pak Uni, ini kan Pak Uni mendapat dukungan yang sangat besar sekali dari partai dan masyarakat Kabupaten Ngawi. Kira-kira nanti ketika Pak Uni terpilih menjadi Bupati Ngawi, visi-misinya apa Pak Uni? Oke, jadi tentu saja dari periode yang dulu kita menjabat, saya menjabat menjadi Wakil Bupati, Bapak Bupati bersama kami dulu meletakkan beberapa fondasi-fondasi dalam rangka Kabupaten Ngawi ke depan, diarahkan kepada meningkatkan SDM masyarakat Kabupaten Ngawi yang beriman, berakhlak, sejahtera, berbasis agro, walaupun dunianya agro. Tentu saja kita juga akan melanjutkan. Dari dalam sukses kemungkinan ini, kita tetap melanjutkan apa yang menjadi agenda pemimpin kita yang gantung, supaya nanti lebih bisa pariburkan. Jadi visi kita ke depan, bagaimana menjadikan masyarakat Kabupaten Ngawi yang sejahtera, berakhlak, berbasis agro-kulitan. Itu menjadi visi kami ke depan seperti itu. Terima kasih Pak Uni atas waktunya, semoga sukses terus. Amin, amin, amin. Baik, Ratu, itulah tadi wawancara saya dengan Mas Oni Anwar sebagai calon Bupati Kabupaten Ngawi. Saya kembalikan kepada Ratu. Baik, terima kasih Hussein atas laporannya. Itu tadi, Tribuners. Demikian informasi di live update selasa 11 Agustus 2020 bersama saya, Ratus Jati, dan jurnalis Tribunews Hussein Sanusi. Saksikan terus live update untuk mengetahui informasi terkini lainnya. Selamat sore, sampai jumpa.